Pemerintah mengevakuasi 188 WNI dari kapal World Dream ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Pulau ini merupakan pulau terpencil yang tak berpenghuni untuk observasi standar penanganan virus corona. Ini disampaikan oleh Menko PMK Muhajir Effendi usai rapat tertutup bersama di Istana Merdeka Jakarta, Senin Siang. Keputusan ini diambil usai rapat bersama Presiden Jokowi. Dalam rapat ini, Presiden memberikan mandat agar jajarannya mengambil langkah yang cermat dan penuh kehati-hatian. Anak buah kapal World Dream dievakuasi menggunakan kapal Soeharto. Kapal ini kemudian tetap akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan TNI. Sebelumnya diberitakan 188 awak Indonesia yang bekerja di kapal pesiar. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, jadi akan kita tangani satu persatu. Tidak biar lebih cermat, lebih dengan segala kehati-hatian gitu. Dan sementara yang sudah kita putuskan yaitu untuk mengevakuasi penumpah anak buah kapal dari Dream World. Dan kemarin kapal Dr. Soeharto sudah menuju ke kekeluan, ke laut di sekitar wilayah Kriau. Untuk nanti kemudian dipindahkan ke kapal KN Suharto dan akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BAU. Itu saja sedangkan... Lokasi observasinya nanti di mana Pak? Lokasi observasinya sudah ditetapkan? Lokasinya sudah kita terapkan dan sudah disiapkan yaitu di kepulauan, ada pulau kosong, pulau tidak berpenghuni, di sebaru, sebaru satu ya, sebaru satu. Sebaru yang ada alasannya? Ya, pokoknya ada tempat yang kita anggap aman karena itu ada tempat yang tidak ada penghuninya. Pulau yang tidak ada penghuninya dan fasilitannya sudah bagus sehingga kita tinggal. Sebelumnya diberitakan 188 awak kapal dari Indonesia yang bekerja di kapal pesiar Dreamworld dipulangkan karena penyebaran virus corona yang semakin luas.